Intro Amar mendapatkan telepon dari ibu etni jika Anjani ditangkap oleh polisi Amar pun bermaksud untuk menemui Jihan untuk bicara dengan Jihan Bulan pun berterima kasih kepada Aris karena telah menciptai Bulan seutuhnya Bulan pun lantas kembali mengajak Aris untuk pergi Bulan Madu Erwin pun berkabar kepada Aris jika Anjani ditangkap oleh polisi karena Jihan telah melaporkan Anjani Namun Bulan yakin jika Anjani tidak melakukannya dan tidak bersalah Bulan yakin jika Mama Arislah yang telah melakukannya Namun Aris merasa jika Mamanya tidak mungkin melakukan itu Aris pun merasa kesal kepada Bulan karena telah menunduh Mamanya melakukan hal itu Amar pun marah kepada Jihan karena telah melaporkan Anjani Amar merasa Jihan tidak punya bukti untuk melaporkan Anjani Namun Jihan berkata jika Jihan ada buktinya dan ada saksinya Di kantor polisi Anjani menjelaskan jika Anjani tidak bersalah Dan tidak ada bukti jika Anjani bersalah Namun tiba-tiba Bu Zulfa datang dan bersaksi jika Anjani lah yang telah melakukan penculikan itu Polisi pun segera memasukkan Anjani ke penjara karena sudah ada saksi yaitu Bu Zulfa Bakis pun minta polisi untuk membaskan Anjani Bakis pun yakin jika Bu Zulfa lah yang telah melakukan semua ini Karena Bu Zulfa benci kepada Anjani Namun Bu Zulfa berkata tidak mungkin Bu Zulfa menculik cucunya sendiri Erwin pun menenangkan Bakis Bulan pun datang ke kantor polisi Bu Erwin pun minta Bulan untuk membantu Anjani Anjani pun curiga jangan-jangan Bu Zulfa lah yang telah menjebak Anjani Bulan pun bertanya kepada Anjani Kenapa kepala Anjani sampai terluka Anjani pun menjelaskan kepada Bulan Jika Jihan lah telah mendorongnya sehingga terluka Bulan pun berpikir untuk membalas Jihan Melaporkan Jihan ke kantor polisi atas kasus penganayaan kepada Anjani Di rumah sakit Amar terus minta Jihan untuk membebaskan Anjani Namun Pak Malik lagi-lagi percaya jika Anjani telah bersalah Bu Zulfa pun datang bersaksi jika Anjani lain telah membawa karus ke gudang Anjani Pak Malik pun percaya dengan obongan Bu Zulfa Pak Malik pun minta Amar percaya jika Anjani bersalah Namun tiba-tiba polisi mendatangi Jihan dan menangkap Jihan Atas tuduhan penganiayaan kepada Anjani Anjani melaporkan Jihan karena Jihan telah menganiaya Anjani sehingga terluka Jihan pun sempat menolak Jihan pun minta Amar untuk menolongnya Pak Malik pun begitu meminta Amar untuk membebaskan Jihan Bu Zulfa pun yakin jika Bulan yang telah menyuruh Anjani untuk melaporkan Jihan Namun Bulan berkata jika Anjani telah dijebak Karena Anjani adalah korban fitnah Bulan yakin jika Bu Zulfa yang telah menculik Aska Karena Bulan yakin jika Bu Zulfa akan melakukan segala cara untuk memisahkan Amar dan Anjani Namun Bu Zulfa berkata tidak akan tega menyakiti cucunya sendiri Pak Malik pun minta Bulan untuk tidak menuduh Bu Zulfa tanpa bukti Bu Zulfa pun khawatir dengan apa yang telah disampaikan oleh Bulan Di kantor polisi Jihan pun membala dirinya Jika Jihan tidak bersalah Jihan mendorong Anjani karena emosi karena telah menuduh Anjani menculik bayinya Pak Malik pun bersedia untuk menjadi jaminan Jihan untuk membasah Jihan Namun polisi tetap menahan Jihan Balkis pun berkata kepada Jihan Jika Jihan ingin bebas Bebaskan dulu Anjani Kata Balkis kepada Jihan Menurut Balkis Anjani bisa bebas karena tidak ada bukti Sementara itu Jihan punya bukti yang kuat karena telah menganiaya Anjani Di dalam penjara Jihan pun berkata kepada Anjani Jika Anjani sadis kepada Jihan Anjani pun terpaksa lakukan ini Agar Jihan mencabut tuntutannya kepada Anjani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!